Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Murni dari kelas Piau 3A dengan nomor NIM 1902-07-0005 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Iyayin Palopo Bahasa anak adalah bahasa yang dipakai oleh anak untuk menyampaikan keinginan, pikiran, harapan, permintaan dan lain-lain untuk kepentingan pribadinya Perkembangan bahasa anak dimulai sejak anak masih bayi dan mengandalkan perannya dalam pengalaman, penguasaan dan pertumbuhan bahasa Anak belajar bahasa sejak bayi dengan tangisan, gerakan tubuh dan senyuman Belajar bahasa sangatlah penting sebelum usia 6 tahun Tujuan pengembangan bahasa yaitu agar anak mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungan di sekitar anak antara lain teman sebaya, teman bermain, orang lewasa baik yang ada di sekolah, di rumah, maupun dengan tetangga di sekitar tempat tinggalnya Fungsi pengembangan kemampuan berbahasa bagi anak usia dinim sebagai alat untuk berkomunikasi dengan lingkungan sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak sebagai alat untuk mengembangkan ekspresi anak sebagai alat untuk menyatakan perasaan dan buah pikiran kepada orang lain Perkembangan bahasa pada anak Anak usia 0-6 bulan komunikasi lewat tangisan seperti U atau A Usia 3 bulan mulai mencari sepersuara yang didengar Mas pada bila tidak menolak jika dipanggil namanya tidak ada bangkit pada usia 0-6 bulan Kemudian usia 6-9 bulan anak mengerti nama orang dan benda mulai paham konsep ia tidak habis mulai bubbling dan berorientasi Kemudian mulai menyebut mamah dan papa dengan sederhana menengok saat namanya dipanggil Menggunakan isyarat untuk menyatakan keinginan Waspada bila ekspresi wajah kurang dan bayi tidak menunjukkan dengan jari di usia 12 bulan Usia 12-18 bulan di usia 15 bulan mengucapkan 3-6 kata Usia 18 bulan mengucap 5-50 kata mengganggu atau menggeleng untuk menjawab pertanyaan Menunjukkan anggota tubuh atau gambar yang disebut orang Waspada bila tidak ada kata berarti di usia 16 bulan Usia 18-24 bulan anak mengalami ledakan bahasa Banyak kosa kata baru membuat kalimat dengan 2 kata seperti mama, adik, naik, sepeda Senang mendengar cerita 50% bicaranya dapat dimengerti orang lain Waspada bila tidak ada kalimat 2 kata yang dapat dimengerti di usia 24 bulan Kemudian usia 2-3 tahun hampir semua kalimatnya dapat dimengerti Anak mulai biasa memakai 2-3 kata per kalimat mendekati 3 tahun menggunakan 3 kata per kalimat Usia 2-3 tahun mulai memakai kalimat tanya mengenal warna, huruf, bentuk, senang bernyanyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh